kiri, nah sini untuk ambil air wudhu, ambil air untuk cewa teknik penting untuk memasang elbow atau soket yaitu seperti ini, masukkan jangan diputar, karena kalau diputar nanti tidak melekat ya selamat pagi siang sore atau malam, pagi siang sore atau malam oke guys selamat bersenang-senang, oke hari ini saya akan menunjukkan sedikit cara pasang pralon atau piping untuk toilet, karena kebanyakan orang tanya berapa standar tinggi orang pasang pralon atau piping, oke saya akan tunjukkan ini sesuai dengan lokasinya ya, karena ini pintunya besar dan juga tinggi jadi untuk shower-nya saya buat tinggi sekali untuk melepaskan pintu yang nanti dibuka ke bagian sini oke pertama saya tunjukkan poin dari atas, poin dari atas sana nanti saya ambil poinnya di bagian sini di bagian sini sini pas itu T T pergi sini pas itu T lagi untuk flash ploset pas itu L Pergi sini untuk Untuk Ambil air wudhu Dan juga ada fleksibel Untuk bersihkan Taik-taik di silit Oke, teorinya adalah Sini Ini tinggi Tinggi tepukan ini dalam 32 inci atau sekitar 3 kaki Paras atas paha Bawah Udel Oke Sudah jelas ya Ini saya buat tinggi untuk flashnya Karena ini Klosetnya, kloset model lama Lepas itu nanti Pralonya, pipenya tinggi Jadi posisi flashnya nanti ada disini Terus sambung Apa, fleksibel masuk sini Tinggal itu saja Lepas itu Yang dari atas Sini tadi Pergi sini Pergi sini shower Saya sudah jelaskan tadi Shower saya tinggikan Karena Nanti Pintunya terbuka Biar nggak sangkut disini Karena apa Karena kalau saya letakkan disini Nanti Ada Jendela disini So, saya ambil disini Potong dulu Karena batu ringan Kalau tidak dipotong Nanti takut Banyak pecah-pecahan yang Melebar Oke, untuk pemasangan keramiknya Nanti kita Nggak usah di-plaster Cukup di-plaster semen perkat ini saja Karena dindingnya Ini sudah saya timbang Dan leveling Jadi Tinggal pasang saja Oke Terima kasih 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 Terima kasih